Welcome back to Zoom In, ngezoom abis Yeay, masih bersama Kamanda Dan menu makanan dan minuman yang enak-enak, Miss Smart Viewers Yang nonton udah ngiler belum? Sesi udah ya Tapi sebelum itu, aku mau bawain berita dulu nih Ada dari Beyonce dan suaminya, pasangannya yang mempunyai 6 pengasuh Bayangin aja, 6 Kak Untuk 2 anak kembarnya Wah, nakal ya Atau mungkin karena kesibukan mereka berdua yang sulit untuk membagi waktu juga Jadi sampai punya 6 pengasuh, seperti apa sih? Kita lihat langsung, ini dia Sebagai orang tua, tentunya pasangan Beyonce, Knowles dan Jay-Z sama-sama menginginkan yang terbaik untuk buah hatinya Namun mengingat keduanya punya jam terbang yang tinggi Bukan hal yang mengejutkan ya kalau mereka membutuhkan bantuan untuk mengasuh anak Menurut laporan terbaru pasangan yang menikah pada tahun 2008 itu Mereka memperkejakan pengasuh untuk Blue Ivy Rumi Dan Sir Carter Tak main-main ya, pengasuh yang mereka pekerjakan berjumat 8 orang seperti yang dilansir dari sebuah sumber Dua pengasuh bertugas untuk mengurus segala kebutuhan Blue Sedangkan 6 lainnya untuk menjaga Rumi dan Carter yang usianya masih belum genap 2 bulan siang dan malam Beyonce sendiri punya alasan mengapa mempekerjakan 3 pengasuh untuk seorang anak Sumber mengungkapkan bahwa Rumi dan Sir memiliki tidur di waktu yang sama Jadi Beyonce memutuskan untuk mempekerjakan 3 pengasuh untuk 3 anaknya yang kerja safe selama 8 jam Bukan hanya itu ya, Beyonce dan Jay-Z disebutkan tak segan untuk merokok kocek dalam-dalam Karena setiap pengasuh kabarnya mendapatkan bayaran sebesar 100 ribu dolar atau sekitar 1,3 miliar setiap tahunnya Yang berarti mereka mengeluarkan uang 78 miliar rupiah hanya untuk anak kembarnya saja Beyonce sendiri melahirkan anak kembarnya pada Juni lalu melalui proses cesar Tepat sebelum kemudian, Beyonce mengumumkan kelahiran anak kembarnya di Instagram Dengan foto yang mirip ketika ia memberitahukan kabar kehamilannya Terima kasih telah menonton!